Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman suami hari ini kita baru ngambil beberapa pojok ya dari VMG lagi ada pesanan yang sudah jadi dan waktunya kita ngecek-ngecek lagi teman-teman PCP monel ya ini PCP monel lagi modelnya bagaimana yuk coba kita buka terlebih dahulu Jangan lupa like komenda subscribe-nya Oh ini yang cowok atas ini teman-teman nah terus kemarin pesan model popornya seperti ini model klasik ya Iya terima kasih ya teman-teman yang selama ini selalu dukung saya ya yang selalu hadir menemani dan mengkomen-komen terus eh semoga YouTube saya makin berkembang dengan dukungan teman-teman semuanya nah ini adalah spare partnya BCP monel UD 25 ya ini UD 25 cambernya coak atas di sini kita mau ngecek dan nge-review sedikit ya udah review sedikit tentang BCP monel yang UD 25 ini dan cambernya coak atas banyak teman-teman yang menanyakan ya kalau coak atas itu dipakai kaliber besar apa bisa bisa saja tapi ya satu jenis jenis satu jenis kaliber ya eh maksudnya gini dipakai satu spek kalau dipakai dua spek contohnya diganti 45 terus ganti lagi kaliber besar sampai 55 atau 635 itu yang tidak bisa ini ya teman-teman ya gerindelnya karena gerindelnya ini sudah disetting untuk kaliber 4,5 nah jadi ribet mending sama kalau pesen camber butus atau camber roger nah itu baru bisa diganti laras dengan enak tanpa risiko nah disini kita mau ngecek juga tadi tujuannya juga ngecek ya sebenarnya sekalian review nah ini OD25 cambernya cowok atas seperti ini teman-teman baterainya tebal ya terus ini mano depan juga ini terus tutupnya mano pakai guningan kenapa pakai guningan karena ini lebih tipis karena OD25 ini menggunakan nah ini jeroannya kecil yang ini harus kecil juga kalau pakai teflon bisa jatuh malahan terus ini mano depan terus ada quick fillnya ini quick fillnya omong ya nggak mentokah quick fill ya quick fill ini sudah mini kupler ya teman-teman ukurannya bukan satu TSM tapi sudah setengah TSM terus untuk pasaknya ini nah ini ada pasaknya ada baut L nya juga terus pewarnaannya pakai hitam metalik bukan hitam doff ini popornya mantep teman-teman pas sekali ada popor sono keling ini sono keling asli bukan hasil kreasi pewarnaan ya bukan modif pewarnaan atau permainan warna tapi ini asli coraknya seperti ini dicari hatinya ini hatinya sono keling untuk visirnya ini pakai visir paten karena ini produk jawa yang terkenal dengan visir patennya yaitu produk blitar ya jadi visirnya paten teman-teman ini perdamnya besar ini nggak nutup ya nutupnya sedikit lah masih bisa lah dipakai untuk main visir tapi ini nanti kita ngetesnya ya harus pakai teleskop juga biar jatuhnya mimis itu bisa maksimal kalau cuma pakai visir grouping ya kendala di mata teman-teman matanya sudah nggak mampu kalau untuk main visir jarak jauh udah yang komen wah lah pakai pelintangannya jarak 10 meter bisa mas tapi like bedeli main celeng ya jangan harap sampai bisa nembak 10 meter dengan tepat ya tujuannya ngetes akurasi itu juga bukan nguji kemampuan kita teman-teman tes akurasi itu tujuannya ya ngecek uniknya itu bagus atau tidak bisa dipakai atau tidak meskipun sampai ahli dalam membidik like uniknya ngaca hamburadul yang pernah saya upload seperti kemarin itu jarak 5 meter pun sampai nggak mungkin bisa bidik dengan tepat karena jatuhnya mimis kan kanan-kiri atas bawah di bidik kanan kenanya kiri bidik kiri kenanya kanan nah gitu meskipun jarak 5 meter pun saya jamin nggak bisa kena ya kecuali kalau sudah uniknya bagus nah dites jarak 10 meter jatuhnya mimis sama alias grouping rapat nah itu baru itu ternyata terbukti kalau uniknya bisa kalian itu ya wes soal pengalaman teman-teman ya gitu nah banyak sekali teman-teman yang komen di youtube itu wala mas mas yang kayak pelindungannya jarak 10 meter nah jarak 10 meter pedil mau ngaca ya 10 meter 5 meter nggak bisa saya jamin nggak bisa pedil ngaca gitu ya itu sedikit intermesose sedikit pengalaman nah terus disini kita cek dari setelan pair setelan pairnya ini untuk nambah power beda dengan yang lain kalau vmg itu muternya berlawanan arah jarum jam itu untuk nambah power mengurangi powernya searah jarum jam kebalik ya gitu ya beda teman-teman soalnya kalau vmg ini sistemnya kaderatnya ini berhenti yang ter itu piringannya itu yang mendorong itu yang mendorong pair itu maju nah cuma itu berubah terus apalagi teman-teman catnya udah kita cek ya ini teman-teman catnya nggak ada yang cacat normal semua jadi ini sudah layak untuk kita kirim tinggal tes akurasinya ini belum saya tes semoga ada waktu untuk bisa tes akurasi dan spare pad sudah perdam juga sudah tinggal ini perdam sudah bagus tali sandeng ini sudah ada ya oh ya untuk coak atas ini menggunakan o-ring teman-teman nah ini nah pakai o-ring bukan teflon kalau teflon kendalanya adalah ketika teflonnya sudah aus nah itu saman bingung gantinya itu kalau pakai o-ring ini presisi teman-teman nggak usah khawatir kalau buat nvmg itu nggak mungkin lari ke belakang anginnya yang penting presisi disini ya oke itu saja sedikit ngecek-ngecek dan review sedikit dan sedikit info ya biar teman-teman sedikit paham dengan senapan angin terima kasih saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngabir mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati